Halo teman-teman, bertemu lagi di Duel Rasa Kali ini sangat berbeda sekali karena Duel Rasa kita berpindah-pindah tempat menjuali yang mana yang paling enak Cuman hari ini sangat spesial, sudah hampir... Nih nyari jadwalnya 4 bulan Kanji, kanji, sulit Preming, 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 preming Sulit nyari jadwalnya Jadi ini serius nih, jadi waktu itu kita proshooting bareng Terus, Gen, ayo dong YouTube bareng Collab Ntar ya, dilet jadwal Ada tanggal 1 sampai 30, penuh semua Ada yang kosong, ada yang cuman kayak ngepost doang Nginget dia posting, gitu doang, gak ada semuanya kerja Hari ini seperti biasa Duel Rasa akan makan-makan Jadi Gen, waktu itu kan pernah gue ngobrol, eh bikin rendang doang begitu Iya Gue pengen nyoba rendang buatan istrinya Regen Iya Dan ini dijualin juga ya? Dijualin Ini bukan buatan istri, mertua sih Mertua? Mertua gua Ini apa sih? Istri yang packing Oke Nama itu? Dapur Eng Regen Dapur? Eng Regen Rendang khas Tangerang nih Bukan padang ya? Rendang-padang, rendang khas Tangerang Rendang khas Tangerang Makanya dulu lu pernah ngirimin yang pakai jengkol Karena kebetulan gua suka jengkol Dan Gua hari ini pertama kali ke rumah Regen Dan dibikinin jengkol lagi Emang enak ke jengkol ya? Gua gak pernah nyobain gua Coba lu cobain sekali Enggak lah Gua orang masak, proses masaknya aja udah sampai pusing kepala gua Nyum aromanya Enggak enggak Ini rendang khas Tangerang nih bro Enak banget sumpah Enggak 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 Tapi biasanya kalo sama orang Padang Ini karena bikin dadakan pas ini Enggak Enggak Kalo di Padang ini agak lama lagi Dia mau hitam Iya Enggak Dan kalo di Padang ini masih Enggak maceng Enggak maceng Enggak pengeranan Tapi ini Kalo di Padang namanya Kalio Bukan rendang? Bukan Tapi ini proses untuk jadi rendang Ini udah rendang sih sebenernya Tapi Kalio dulu baru rendang Mungkin ini 3 hari lagi baru jadi rendang Biasanya begitu kan Agak lama lagi Di kompor? Kompor Masih lama lagi tuh Nyokap gua bisa setengah hari tuh ngaduk-ngaduk Sampai dia hitam Baru jadi bumbu banget Nah Kalio ini Gua lebih suka Kalio sih dibanding rendang Temen-temen Ini apa? Lebih berkuah dan berminyak aja Enak bro Gua itu jarang banget makan cengkol Sedap Sini di Jakarta Oh Karena beda banget rasanya Menurut gua ya Kayak lebih pahit Cuman Ini import nggak? Ini disini Baru disini Kita tanggerang Atau mungkin Diajak ngobrol pake bahasa Padang Makanya Ini enak ini Iya lah Mertua gua emang mantep Ini mamanya indah Berarti Ya kan menurut gua cuma satu sih Iya Iya kan Sorry sorry gua Jangan mancing ya Jangan marah juga gen Please gua gen Gua kan tau lu jarang banget marah gitu sama gua Iya Akhir-akhir ini jadi sering marah Karena ada duitnya Kalau nggak ada duitnya mah gua tahan Gua Bakalan gua marah Kecuali mobil gua keserempet Kayaknya semarah-marah gua kalo mobil keserempet Baru Gugil deh Tiba-tiba Rigen marah anjir Jadi banyak duit Ini lu dagingnya lu direbus dulu nggak gen Atau lu emang beli dagingnya daging yang mahal ini Taga daging biasa ini mah Direbusnya emang lama Ini kan bikin dari pagi Nokap gua tuh ke pasar subuh Makanya gua jualannya juga nggak mau promo-promo banget Jatuhnya takutnya gua malahan ini Biksa mertua gua Kalo terlalu laku ya kan Buat mama indah ini Enak sekali sumpah Tapi Tapi Walaupun ini belum jadi rendang banget ya Kalo gua ini udah Pas gitu Mending nggak usah dijadiin rendang Segini aja? Segini Kalio ini Tapi lu nggak fake karena ini kan? Lu nggak fake karena gua kan? Enggak ini Allah ini gua Dosa Kalian nggak tambah gua gen Gua pilih Orang Padang asli Gua tuh deg-degan tuh Kalo misalkan di review Amorang Padang Amorang Sumatra Apalagi lidah Medan tuh agak Agak keras tuh Lidah Medan tuh Apa? Bukan ngomong aneh ya Maksudnya Dia tuh kan kuat dirasa Cita rasanya jadi Iya Ini lebih enak dibanding yang lu kiri kemarin Naik dua kali lipat Mungkin karena makan disini kali ya Soalnya kan gua melihara tuyul Lagian lu ngapain? Gua nggak tau Ada temen mana ya Gua kan itu kucing Kucing Nah temen-temen tadi kita udah nyoba Sama nasi gen Ya Otomatis Itu kan makanan pokok kita Betul Gua pengen nyobain gimana sih rasa rendang kita campurin dengan Makanan-makanan western Apa? Western Ini agak menarik juga nih ya Campur spaghetti ya Gua kepikiran juga jadinya Gua nggak tau cocok apa nggak Kalau cocok kan jadi Bisa dijual di Itali ya kan Dimakan sama Uda Del Piero Hahahaha Del Piero Udah Del Piero Udah bupon ya Hahahaha Coba Petycini 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 Bukan spaghetti Bikin lu ya Gua ngumpulin modal Tiba-tiba ada orang kaya langsung bikin Hahahaha 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 Sabar ya Ini usaha gua nih Jangan di iniin Tapi ini enak Iya Cocok Ini bumbunya nih Kok masuk ya Kok bisa masuk ya Eh bener Eh beneran Eh beneran Padahal gua muncul tadi Bakal enek nih Ternyata nggak masuk loh Kecuncininya Eh beneran loh Mungkin kalo bumbu rendang asli padang Kayaknya belum tentu nih Maksudnya yang Hitem gitu bro Iya iya Hitem banget Dia harus kaya gini nih Yang berminyak ya Nah berminyak Jadi minyaknya Nyatu sama ininya Wah asli ini ide bagus Mah Mana mama gua Mertua gua Enak pak Hmm Cuka nggak Tuhan Petycini Petycini Minum 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 Oh Jangan padahal kan nantap Tidak perlu yang minum Hehehe 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 Nah Enak ya Nantap Ini Setelah gua coba Ini cocok sekali temen temen Gak tau dia siapa nih Di Jacqueline tadi nih Padahal di mobil gua dah Ya Allah Nganeh-aneh lagi nih kerjaannya nih Ternyata masuk Ide lu ternyata bener Nilainya berapa Nilainya berapa Gua ngasih ini nilainya Eh Delapan Wah Lu Berapa Sembilan gua tadi Gua ngasih sembilan ini karena ini cocok, dipikir nggak masuk loh iya 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 dan gue emang pengen bikin tuh yang kayak gini-gini yang nabrakin-nabrakin resten, tempur makanan padang ternyata cocok bener ternyata cocok, bumbunya pas juga bisa? ini bisa dilihat kebalik, kebalik bukan tangan lo kan yang mau dimakan gini gini nah gitu yuk kita cobain kita coba ya jadi ini ya kalo gue pribadi enak gue langsung iya iya kan aneh, aneh sekali nih maksudnya kayaknya belum ada nih orang minah atau orang padang yang campurin sama roti udah gitu pake biju jerawat lagi hahaha dan gue kasih nilai ini tiga empat lah gue belum empat empat lah, lo selalu lebih satu daripada gue iyalah, kan gue jaganganku di barit eh pras jadi ini maksudnya mungkin kalo lapar banget kayaknya bisa naik nih angkanya nih iya, kalo udah lapar parah bisa dimakan lu lagi makan nasi duluan banyak bener sekarang kita coba ada jengkolnya siapa tau eh hati-hati kalo gak salah ditaruhin biji karambol satu enggak pak salah gijit bentar jengkol campur burger mantep kan eh eh gila ini masuk lah ya iya coklatnya udah nempel ke sini udah kagak tau itu coklat sampe bumbu rendang hahaha oke kita coba dengan ini ditambah dengan kentang nih kita coba kita kita tabrakin japanesrol macet gua tembak tua gua tembak tua masih masuk tembak tua gua tembak nih gak peduli gua gak peduli gua ini ya Allah ini orang bodoh mana yang mau mencoba kayak gini bro gak salahnya gua juga macanya aja kagak begitu doyan gua ditambah ini karena ini apa ya yang ijo-ijo ini apa sih maca itu yang ijo-ijo ini ya iya green tea wasabi kalo wasabi kali masih masuk ya karena masih sama-sama makanan bro coba lucium dan ini pun gak bau nih kayak basi ya bukan kan coba kesini enggak coba kesini coba kesini enggak enggak coba kayak rambutan enggak emang gitu ada cheese nya kan orang jepang suka basi bukan orang batu kan orang jepang cream cheese oh emang begitu makanannya ya kan ada ikan ikan belum mateng kan nah iya kan begitu emang ini gak masuk sama sekali gak ketemu ini sorry nih ya ini gua kasih nilai minus 10 hati-hati kalian jangan dicoba di rumah karena orang tua kalian akan marah goblok kamu lu berapa? minus 9 minus 9 pokoknya satu tingkat di atas lu hahaha aduh aduh gua ini ini aja gak masuk sama gua sebenarnya nih oats oats nya ini doang ya muntah kayak makanan ah anjir coba ya satu dua tiga dua tiga ini gak masuk jauh-jauhin nih jauh-jauhin iya kan maksudnya kan dia udah berbentuk muntahan muntahan iya terus dikasih rendang yang dimana itu dia manisnya manis gandum iya ditambah dengan bumbu kerempah rendang ini iya jadinya gak tau ya kagak-kagak berbentuk gak bisa itu gak bisa gua kasih jadi nilai minus 178 iya oke dari semua percobaan yang kita coba tadi dari tadi ada apa fuccini 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 terus ada burger terus apa lagi dessert tadi ya dessert japanes nacha nah sama terakhir ini oh enggak oats oats terus sama ini yang paling masuk sama lu yang mana fuccini doang iya sama puccini sama nasi udah iya sama nasi terus selebihnya mulai ada eskalasi eskalasi burger tuh masih cuma bikin bumbunya jadi hambar hambar bumbunya jadi hambar burger masih bisa dimakan dan ditelen sih nah mulai kesitunya gak bisa yang lain-lain yang kalian lihat tadi gak ada masuk tuh nah buat rendang ringgian ini gua kasih ondengnya 9,1 ondeng apa? enaknya oh ondeng oh iya iya ini 9,1 tapi buat mungkin kalau orang minangnya coba langsung ini pasti akan bilang kalau ini bukan rendang tapi kalio kayak masih menuju ke rendang tapi kalau dibanding rendang dan kalio saya pilih kalio makanya saya kasihin ini nilainya tinggi sekali kembali ke masalah selera berarti ya iya betul dan di rumah makan padang pun jarang banget yang ada kalio kayak gini betul biasanya itu rendang rendang hitam banget yang kalio ini gak ada begitu kalian harus nyari bener-bener di kota padang atau di sumatera barat langsung terimakasih Rigen thank you sama-sama Pras telah bermain di youtube saya lagi-lagi ya sih bisa gak lu terimakasih Rigen sekali lagi sama-sama Pras udah main kesini thank you banget betul sampai bertemu lagi di duel rasa selanjutnya selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang air putih pakai bumbu rendang tau gak lu cobain terimakasih Rigen terimakasih Rigen terimakasih Rigen terimakasih Rigen